Halo semuanya kembali di RC video kali ini bersama gua danis yang sudah lama tidak muncul di RC video Oke jadi gua hari ini mau mengunboxing sebuah helm yang baru banget datang ini bener-bener baru banget 2 jam 3 jam yang lalu baru banget datang ini helm dan fresh banget nih motifnya ini dan langsung saja kita ambil helmnya tadaa seh ini EGV merknya EGV langsung aja kita buka set-set Hai Oke nah ini kelengkapannya dia disini dapat manual book beserta kuncian recetnya ada warna biru sama hijau bedanya apa warna-warna ini jadi kalau yang yang hijau atau biru itu dia gerdek karena itu beda jadikan kadang kalau EGV tuh ini ada yang tetap ada yang langsung tetap langsung sekali gitu doang gitu jadi itu bedanya disitu sih udah langsung saja udah nggak ada lagi langsung kita buka secara pelan-pelan terbuka set wah dia ada satu lagi cuy Hai trend deh wet jangan dibuka dulu Hai takut merosot Nah tuh ada lagi biasa tuh juga biasa tuh EGV itu EGV K1 atau K3 SV itu hanya dapat satu satu sarung saja nih nih ini dapat satu lagi tapi yang ini sih kayak ada pengikatnya ya jadi enak cuma buat ngelindungin ini aja Oke kita langsung kita buka Iya ini dia dengan nomor nomor balap 43 EGV K1 Jack Miller ya ini adalah motif terbaru ini baru banget sih EGV ini dan ini motif yang baru keluar juga ini Jack Miller akhirnya diproduksi juga di EGV K1 gila ini keren banget warnanya dia tuh nih kalau kalian ngasih biru-birunya nih nih dia birunya itu kayak agak glitter glitter birunya kalian lihat lalu juga bagian pokoknya di bagian biru ama goldnya itu warnanya tuh kayak kalau kalau dilihat dari dekat sih keren banget ya Hai Hai nih keren banget cuy terus ini dengan ada ini bisa di helmnya ada tulisan thriller thriller eh thriller helm ini keren banget asli jujur gue seneng banget motif ini ini kita ada dapet stoknya saat videonya dibuat adalah size L dan beratnya itu 1580 1600-an berat helm ini ini untuk size L ya dia juga kalau kalian beli helm ini EGV K1 atau K3 SV itu juga sudah ready apa intercom ready ya Jadi kalian bisa pakai intercom tanpa terganggu karena dia udah ada coakan speakernya udah ada tempat speak buat naro speakernya lalu juga nih kalau kalian lihat di bagian sini nih di bagian sini itu udah ada air kompetif kompetibel jadi ini buat kacamata kacamata jadi lebih mudah masuk di helm tipe ini terus dia visor masih cembung dia sudah ready untuk pakai anti-foc ya merek pinlock Hai pengikatnya juga sudah double diring pengikatnya pengikatnya sudah double diring juga lalu Hai dia ventilasinya ada tiga di atas 1 2 3 ada tiga lalu disini ada satu dibukanya dari bagian dalam bukanya bukanya disini di dalam disini bukanya Oke lalu ini buat udara masuk sedikit sorry agak susah nah jadi ini di dorong ke atas nanti dia akan ada rongga sedikit buat udara masuk gitu Jadi kalau kalian lagi jalan kalian butuh udara sedikit aja yang masuk tanpa kalian buka full kalian bisa pakai ininya gitu udah kekunci lagi dan dia keluar di EGV K1 ya untuk yang Jack Miller ini keluarnya udah lalu untuk harganya ini helm ini di kisaran tiga jutaan harga helm ini jadi buat kalian yang mau kalian bisa langsung kontak via Tokopedia via WhatsApp gitu ngomong-ngomong pembalap ini sih kemarin waktu di race terakhir ya yang kemarin di Portugal gue lupa nama sirkuitnya itu akhirnya battle-nya dia sih lawan Morbidelli akhirnya ada yang menang ya karena di race sebelumnya itu gagal dia mau merebut posisinya Cik apa Morbidelli di lap terakhir nah di race yang kemarin akhirnya dia berhasil tuh di lap terakhir mengunggulin Morbidelli jadi emang pembalap ini oke akhirnya udah style di musim ini ini gua ngeliatnya gua lumayan ngikutin di musim ini dan dia berkembangnya lumayan cepet banget di tim Pramek Pramek racing itu Ducati dan dia tahun besok akan pindah ke tim utama Ducati jadi dia dia dapat motor pabrikan pasti lebih lebih ngacir lagi gitu sih untuk Jack Miller ini ya gue rasa sudah cukup unboxing EG Vika satu Jack Miller ini buat kalian mau foto detailnya atau kalian mau lihat lebih jelasnya kalian bisa langsung konteks aja ke WhatsApp nanti akan dikirimin langsung oleh admin ya foto-fotonya lalu kalian kalau mau order bisa via WhatsApp bisa via Tokopedia lalu kalian kalau mau datang ke setor pun juga boleh tapi jangan lupa menggunakan masker dan wajib mencuci tangan tapi kalau gua ngeliat warna-warna ini ya ini gua baru ngeh sih setelah gua lihat pandangi gua lihat gua lihat bagian sininya ya tau nggak gua tiba-tiba kepikiran sama apa sama topeng gladiator jadi ini ini adalah matanya ini kayak dagunya tuh sampai ke atas biasa kan ada lanjut ke atas tuh ya topengnya begini nah ini tuh atasnya jadi gue baru aja sih ini gua lupa dia pernah pakai di circuit mana motif tapi sih gue emang pernah ada Jack Miller pakai motif-motif warna silver gitu cuman gue emang agak lupa dia dia pakai di circuit mana tapi keren sih motifnya mungkin kalau keluar di Pista atau Corsa akan lebih keren lagi bentuknya soalnya kan emang aslinya karena dipakai dibalapkan EG Vista ya JPR kalau dibikin yang di Pista JPR yang buat dijual sih menurut gua gua berani sih jual motif Jack Miller ini karena emang ini keren banget motifnya gitu nah ini juga untuk stok yang kita dapat ini dia sudah Asian fit sudah Asian fit nih Asian fit lalu ini ada aerodinamiknya emang kalau IGV sih sipnya emang aerodinamis banget ya lalu juga ventilationnya emang ventilasinya lumayan menurut gua oke banget karena gue pernah punya IGV K1 dan gua kayak wah nih helm adem ternyata emang helm harian banget dan emang visibility nya lega luas banget nih helm gitu dan gue juga baru inget nih setelah gue baru lumayan inget-inget dan gua seakhirnya lihat nama di dusnya jadi nama motif ini adalah IGV K1 Jack Miller Philip Island 2019 jadi dia pakai helm ini emang waktu itu home race-nya dia di Philip Island di Australia itu tahun 2019 makanya gue sempat keinget dia emang pernah pakai yang warna silver ini cuman emang gua agak lupa dimana dan ternyata ada di dusnya nama sirkuitnya gitu jadi emang helm ini spesial-spesial dibuat khusus untuk home race-nya gitu Oke sih aku rasa sudah cukup untuk unboxing IGV IGV K1 Jack Miller ini terima kasih sudah menonton buat kalian mau tahu lebih detail jangan lupa via WhatsApp konteks aja ke kita Oke sampai bertemu di RC video selanjutnya gua danis pamit dulu bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton